Waskita Karya memastikan progres pembangunan tol Jakarta Cikampek atau JAPEC Elevated sudah berhasil mencapai 96,5 persen. Uji beban telah dilakukan di jalan tol JAPEC Elevated sehingga siap digunakan pada akhir tahun 2019 ini. Uji beban melibatkan 16 truk ukuran besar yang masing-masing membuat bermuatan 40 ton. Pihak Waskita Karya menambahkan uji beban masih akan terus berlangsung hingga akhir Oktober dan akan dilanjutkan dengan uji layak fungsi di bulan November mendatang. Progres ini sudah mencapai 96,5 persen maka jelang natal dan tahun baru jalan tol JAPEC Elevated ditargetkan bisa langsung beroperasi. November uji layak fungsi sehingga pada saat natal dan tahun baru insya Allah bisa digunakan oleh masyarakat. Perkiraan kami atau perkiraan kalau kami boleh mengutip dari apa yang disampaikan pemilik proyek adalah sekitar 30-40 persen mungkin akan trafficnya naik ke JAPEC Elevated.